Di setiap daerah di Nusantara tidak terlepas dari adanya tempat-tempat bersejarah, tempat keramat, tempat mistis, peninggalan bersejarah. Seperti halnya di daerah dermo kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ini, konon ada peninggalan bersejarah zaman Belanda dan ada makam keramat keturunan Adipati Banten, yaitu Mbah Musa yang dikenal dengan sebutan Mbah Jambro dan Mbah Tami. Bagi kita semua, rahayu-rahayu. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel Sopi Engpamri. Kali ini kita berada di daerah kecamatan Bangil, desa dermo ya teman-teman. Jadi di sini ada peninggalan bersejarah, ini berupa bangunan Belanda teman-teman ya. Dan di sini konon ada dua makam teman-teman ya. Namun setelah saya penelusuran ke sini, untuk bentuk makamnya saja tidak ada teman-teman ya. Cuma menurut keterangan dari penjaga di sini, yang mengurus di tempat ini teman-teman ya. ada memang semacam petilasan teman-teman. Jadi setiap yang datang ke sini itu selalu mendapatkan petunjuk untuk datang ke sini teman-teman. Jadi dipercaya, jadi beliau-beliau itu yang mempunyai makam atau petilasan di sini itu dari keturunan Adipati Banten teman-teman ya. Itu Mbah Jambrong sama Mbah Tami teman-teman. Nah ini yang warna ini teman-teman yang saya tunjuk ini, itu masih bangunan dari Belanda teman-teman. tapi yang udah warna yang di bawah pohon itu teman-teman ya maaf saya tunjuk, itu udah bangunan baru yang dikelola oleh PDAM teman-teman. Nah di bawah itu ada anak-anak duduk itu memang pernah dulu ada yang pernah menunggu di sini, merawat di sini itu bikin makam-makam dua teman-teman. Di sana bikin bentuk makam dua teman-teman. Tapi dibongkar. Dibongkar oleh Bapak yang memberi keterangan sama kita tadi teman-teman ya. Yang beliau nggak disebutkan namanya teman-teman. Jadi ini masih asli murni dari peninggalan Belanda teman-teman. Tapi ada sebagian bangunan juga yang sudah di renovasi, dibuat oleh PDAM teman-teman. Kita lihat untuk bentuknya. kalau yang ini ini masih ini masih asli bangunan dari Belanda teman-teman. Sudah ratusan tahun ini. Jadi memang nampak teman-teman ya. Aura-aura mistisnya itu masih nampak di sini. Orang-orang yang mempunyai penglihatan supernatural pasti bisa melihat di sini teman-teman. jadi ini teman-teman ya yang saya injak ini. ini masih dari bangunan lama Belanda teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman ini dinamakan sumber sono atau sumber pencono oleh warga sekitar ini sekarang dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan kebutuhan sehari-hari warga sekitar teman-teman ya. Jadi ini banyak anak-anak yang mandi di sini. Jadi ini masih bangunan baru Belanda teman-teman. Eh bangunan lama Belanda teman-teman ya. jadi airnya pun sangat cernih teman-teman di sini ya. Jadi itu teman-teman ya itu masih asli bangunan dari Belanda teman-teman. Jadi ini airnya nggak pernah mati teman-teman. Kalau yang udah warna-warna kayak kulit telur asin ini teman-teman ya. Itu udah buat bangunan baru dari PDAM. Jadi di sini tidak ada teman-teman ya bentuk makamnya nggak ada. Cuma makam makam gaib teman-teman. Semacam petilasan. Jadi untuk tempatnya sendiri banyak orang-orang yang diberi petunjuk yang tahu teman-teman. Memang tidak di perlihatkan teman-teman. di sini teman-teman ya lokasinya ini kurang lebih satu hektare teman-teman. Ini dipakai untuk mengairi sawah teman-teman. Kenceng sekali airnya ini. jadi kalau untuk ada bentuk makam teman-teman ya di sini tuh nggak ada. Yang ada adalah semacam makam atau kedudukan. Itu hal gaib teman-teman ya. Dan dipercaya memang makomnya orang-orang sakti teman-teman. Jadi untuk ini teman-teman ya untuk gerbangnya ini masih buatan Belanda dulu teman-teman ini. Ini sumber sono atau sumber gencono. Ini teman-teman ini masih asli buatan dari Belanda teman-teman. teman-teman. Kalau ini sudah tempat mesin air ini teman-teman ya. Rumah mesin ini udah direnovasi teman-teman. Udah ada renovasi. Tapi masih kebanyakan ini masih bangunan Belanda ini teman-teman. rumah kompa ini teman-teman. Jadi ini masih kelihatan teman-teman ya. bangunan-bangunan yang lama ini teman-teman. Fundasi-fundasi lama. Mungkin cukup sekian teman-teman ya. untuk penelusuran di tempat bersejarah yang terbengkalai teman-teman. Terima kasih. Terus dukung channel Sepiing Pamri agar terus berkembang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.